Intro Artis senior CISNS kembali terjun ke dunia film layar lebar. Bukan sebagai aktor, ia justru kembali ke dunia yang membesarkan namanya itu sebagai sutradara film dengan menggarap film berjudul Salah Bodi. Pria berusia 58 tahun itu mengakui bahwa ide film ini bukan berasal dari dirinya semata. Ini ide bukan ide saya, ide penulisnya si Puguh. Waktu saya mau bikin film tentang anak korupor, tapi belum selesai tau-tau saya baca ini. Buat ini lucu juga buat apa namanya, bukan buat iseng ya. Bikin dulu deh yang ini dulu deh, yang gak terlalu berat. Tapi ceritanya unik. Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Napsu, pacaran, bunting. Yang penting yang cowok lagi, apa? Iya, jadi cowok. Rumah sakit bingung deh. Terus, ya banyak kelucuan-kelucuan, tapi banyak juga makna yang bisa diraput tadi. Kayak rumah itu. Film yang tayang pada 20 November 2014 ini memang terinspirasi dari kisah nyata. CIS pun sebenarnya sempat ragu untuk menggarap film Salah Bodi, namun dengan menampilkan adegan yang pantas, CIS pun yakin mempersembahkan film drama komedi ini untuk para penipmat film di tanah air. Ini kisahnya agak nyata. Ini gak terlalu nyata, tapi bukan juga fiktif. Ada terjadi dalam keseharian. Pernah ada, memang ada. Pernah ada dan mungkin ada lagi. Saya pernah punya temen juga, cewek-cewek kawin, belum pernah saya bikin film. Menikah, benar. Dan banyaklah kejadian-kejadian aneh, tapi yang tidak pantas diuntapkan dalam film. Kalau ini pantas, karena kecuali tontonan bisa jadi tuntunan juga. Terakhir, suami dari Shanti Widianti itu juga berharap filmnya menarik perhatian penonton dan bisa menilai dengan objektif. Saya berharap bisa sebetulnya lebih menuntun. Amin. Saya kepengen orang yang nonton pada malam hari ini atau besok tanggal 20, yang kalau jelek, tolong sebar jelek. Kalau bagus, tolong imbau sebar. Bagus. Itu gunanya premier. Begitu juga media. Kalau jelek, kritik. Jelek. Kalau bagus, bilang bagus. Kalau hiburan, bilang hiburan. Kalau sedeng, bilang sedeng.